Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo-Subianto. Pertemuan berlangsung di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep beserta rombongan PSI bertemu Prabowo-Subianto di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran, Jakarta. Kaisang mengaku terharu atas sambutan yang diberikan Partai Gerindra kepada PSI. Dalam pertemuan tersebut, Kaisang juga mengucapkan terima kasih karena sebelumnya Prabowo sudah berkenan hadir ke markas PSI. Kaisang yang mengenakan kaos bergambar Prabowo juga mengungkapkan dirinya telah lama mengagumi sosok Prabowo-Subianto. Namun, perihal dukungan di pemilu 2024, Kaisang mengungkap agar bersabar. Sambutannya tadi sangat meriah sekali. Jujur, kami tadi teman-teman dari PSI sangat terharu karena Mars PSI didengungkan di depan rumahnya Bapak. Terima kasih Pak. Saya sudah sering pakai baju ini. Waktu Pak Ketua Umum menjadi bintang tamu di podcast saya, saya juga pakai ini. Saya selalu pakai. Kemarin jalan-jalan ke honeymoon ke Korea bersama istri. Sampai di marah. Kamu ngapain sih pakai gitu? Ya saya akan nge-fans. Ya kalau untuk bentuk dukungan, sabar ya. Untuk Mbaknya jawabannya nanti sabar. Itu kan rahasia. Baca pres Prabowo-Subianto mengatakan pertemuannya dengan Ketua Umum PSI dan rombongan dilakukan secara serius dan santai. Meski demikian, Prabowo menegaskan belum ada pembicaraan mengenai cawapres. Tadi di dalam itu suasananya sersan. Serius dan santai. Ya kita tadi bicara ya suasana kita cocok. Kita ingin suasana riang gembira dan sebagainya. Dan PSI kita anggap partai penuh harapan. Banyak anak muda, banyak tokoh-tokoh yang berkualitas. Belum dibicarakan tentang calon wakil presiden. Belum dibicarakan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.